Terjumpa kembali bersama saya, Wong Ganteng Santunyo Ada yang bisa dibantu, Mbak Percakapan ini saya masukkan ke konten Youtube, Mbak Jadi mohon jangan menyebutkan nama dan identitas Oke, boleh disambungin sama calon-calon nggak, Mas? Kita bertiga ya, mau bertanya Oh, calon apa ini, Mbak? Calon saya yang mau Calon suami mau bertanya, boleh ya, Mas? Oh, silahkan Mantep ini Oke, oke, sebentar Mantep ini ada calon suaminya Maaf, saya bisa lakukan sebentar ya, Mbak Beyeh, kita tunggu, Mbak Oke Tapi tolong jangan menyebutkan nama ya Udah Halo 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 Halo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas ya Mas Sandro Oke, ayo ini Mas Sandro Sandro mau nanya apa Ini Mas Sandro kan kenal pengacara yang dari Jawa Timur yang suka ngurusin Ngurusin itu, perceraian Ayah silahkan tanya Mas Sandro ini calon saya Gimana, gimana, gimana Mas Jangan disebutin nama ya, Mas Jangan nyebutin nama Ini, apa Nggak ini mau minta Ini kan masuk Banyak Banyak Sampean maunya gimana Sampean maunya gimana Ya, ini kan untuk Ya, yang mudahlah yang jelas untuk proses ini Pencerai Oh, proses bercerai Iya Yang cerai sampean apa Calon istri sampean Calon istri Saya Mas yang cerai Oke, oke, oke Boleh Boleh Nggak ada masalah Nggak ada masalah Bisa Kita bantu Iya, iya, iya Domisilinya dimana sekarang Mbak E Mbak E Saya apa mas Menikahnya dimana Menikahnya dimana Menikahnya nanti Enggak, mas Saya ini kan belum cerai Iya, maksudnya Dengan suami lama itu Dimana menikahnya Cilacap Oh, Cilacap Terus mau diurus di Jawa Timur Mau diurus di Jawa Timur Halo Ayah, ini mau diurus dimana loh ya Bukan, gini loh mbak Bener Dengerin, dengerin mbak Dengerin mbak Samen kan menikah di daerah Cilacap Ya, samen Bercerainya ya Pengadilan agama Cilacap dong Kalau kami mau minta tolong pengacaranya ini Salon saya yang mau ngurusin Mau nolongin saya juga Tapi mau tanya pengacaranya Pengacaranya Duh Nah, iya mbak Saya sampaikan Pengacaranya dari mana saja itu Tidak ada persoalan Yang jelas Karena samen menikahnya di area Cilacap KTP samen juga Cilacap Iya, bang Jadi Bercerainya juga harus dicilacap Begitu ceritanya mbak E Biar prosesnya lebih gampang maksudnya kan Iya, iya, iya Nah, kalau mbak E Cerainya mau di wilayah Jawa Timur Ya Di Jawa Timur tidak ada terdaftar Nama pernikahan sampean Di kabupatennya mana Kecuali sampe nikahnya dulu di Jawa Timur Nah, kita akan urus di pengadilan agama Di kabupaten yang tertera Di seperti itu ceritanya Halo Ya, boleh banget Ya, saya kasih Ya, pasti Jadi, saya yang jadi bempernya Kalau ada apa-apa sama pengacaranya Gak beres, gak bener Boleh cari saya Yang di Hongkong Mbaknya gak susah-susah Dihapusi Gitu loh Gak apa-apa Saya yang Terima kasih Sebelumnya terima kasih Gak apa-apa Kalau masih Kalau masih Jawa Timur Mau langsung ketemu sama pengacaranya Temanku ya Langsung janjian juga boleh Monggo Gak ada masalah Bisa 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 ditemui orangnya Bisa diajak ngomong Oke Iya Bisa dinego Ben Gak apus-apus Gak awu-awu Gitu Bener Kalau khawatir Soalnya kadang-kadang namanya Urusan di Hongkong Tahu-tahu Kayak Banyak Udah membayar Tapi ternyata Tidak diurus-urus Sih kan repot Iya Banyak kejadian yang seperti itu Soalnya Betul Saya percaya Kalau Kalau sama saya Ya sudah Monggo Sampai tinggal Tinggalnya dimana Sampai mau telpon pengacaranya Tak kasih nomernya Sampai mau janjian Dan ketemu Nanya-nanya Deal dan tidak Deal Urusan jenengan Bertiga Eh berdua Saya gak ada masalah Saya cuma bantu Kalau misalnya nanti Pengacaranya sampai-sampai Meleset Nah saya Saya nanti yang Cawai-cawai lah Intinya Oh iya Jadi mbak E kan di Hongkong Biar gak khawatir lah Yang di Indonesia Sampai masih Yang nemuin Monggo Boleh Gak ada masalah Silahkan Iya Ada lagi Yang mau ditanya Intinya Kalau mbak E Cerainya Pastinya Di Cilacap Begitu mbak E Iya Oke Terus ada lagi Yang mau sampein Tanya Kira-kira Bagaimana Seperti apa Saya udah cukup Oh berarti Ya Berarti Nanti saat Kampung Mbak Mas Andro Langsung Dan Siap 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 Datanya sampein Loh mbak Yang penting Dikirimin nanti Kasih sama Masih Jadi Biar cepet Dihurusin Biar pengacaranya Berangkat Ke Cilacap Mas Andro Pripon Ini masku Di Sumatera Kemudian pengacaranya Di Jawa Timur Terus aku Rang Jawa Tengah Kayak gitu Ya gak apa-apa Yang penting kan Kalau Kalau Memang gak bisa Ditemuin kan Samen bisa nemuin Saya Iya Sampai tinggal Telepon sama Pengacaranya Sampai gak Percoyok Duitransferono Digorono Sampai Lungno aku Terus Sampai Foto aku Nampani Duit Terus Jaluk Resit lah Sembarang-barang Kan bisa Nanti kalau Orang yang Orang yang Bukan aku Kok Kenapa Kenapa Orang yang Banyak kan Bukan aku Soalanku Itu Mulai Belagi Sampean Nanti Sampai 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 Ngerti Sampai Kenalan Pengacaranya Karping Ini loh Mas Karping Ini loh Sampai 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 Karena Mbak E Kan Gak Kepingin Ketok Nodue Iya Oke Ngunai Gampang Gak 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 Gitu Tapi Minimalnya Kan aku Kalau Sampean Mau Nemuin Aku Atau Saya Agustus Pulang Ke Indonesia Tanggal 24 Ngunai Agustus Ya Saya Agustus Saya Pulang Ke Indonesia Munggu Atau Bagaimana Kalau Sampai Percaya Transfer Transfer Ya Ayo Kalau Gak Percaya Gak Popo Nenek Sampai Pengen Ketemu Langsung Pengacaranya Ngelung Kalau Pengacaranya Gak Pake Transfer Gak Popo Cuman Bandani Pengacaranya Budal Nang Lampung Dipas 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 Dia Lagi Ada Urusan Di Jakarta Dia Sering Mendar Mandir Ke Jakarta Nah Ngunu Ya Boleh Pokoknya Bebas Terserah Gak Ada Masalah Kenapa Mas Saya Simple Simple Mas Iya Gak Gak Papik Mbak Kan Tahu Aku Di Hongkong Kan Gitu Tuh Nek Mas Kan Ya Aku Kenal Baru Dari Sini Mbak Itulah Pasti Tahu Lah Kan Gitu Tahu Tahu Mereka Suruh Dateng Ke Rumah Atau Bagaimana Gak Popo Wiss Kan Kayak Gitu Jadi Gak Papa Nanti Tak Kirimin Nomor HP Dia Ya Nanti Sampai ngobrol piyambak sampai neguh-neguh sendiri ngomong yang penak seperti apa gak ada masalah kita bantu nah nanti kalau pengacaran yang berlewat ya aku yang tanggung jawab bisa begitu siap ya gak papa jenengnya aku seneng neng-neng wang lanang kayak gini mas jadi yang yang gurung pegatan yang wedok yang bayari pegatannya calonnya ini berarti calon yang tanggung jawab aku seneng berarti penipan kau tidak meleset ya mas ya 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 awas pokoknya kau bubar mana sampai tak tutupin dah si anjir kalau aku ketiak sampai meleset ini lah mas masih berkorban sembarang kalir sampai ini meleset sampai dikongkong mantuk terus gak gelam mantuk gara-gara gak gelam lepas jeneng kan repot hahaha aku kalau aku siap aku siap aku siap aku siap siap laksanakan masih masih oke kok masih gak ada masalah kok yang penting sampai ini sedang dirapi kalau masih kan beres ini orang lain temenan ini kayak aku ini siap laksanakan apa 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 aku tahu kok calon murotuaku ini ya kayak gitu siap laksanakan apa sedang dirusi sampai yang nyariin pengacara lo ibuku ibuku calon murotuane mbak ngeria bukan aku mana ibuku yang turun tangan gara-gara anaknya pengen rabi masandro masandro itu yang bener kacor ke batul rujak aduh ya apa siap laksanakan apa ibuku lo siap laksanakan ibuku lo siap laksanakan siap laksanakan pengacara ngomongi kok ngomong lo ceritanya terus mbak Yarpi lo pengacaranya ibuku langsung ngomong lo soalnya ngerti nih anak heran udah duit hahaha sampai ibu itu runtangan iya ibuku istriku itu masih masih jadi suami orang aja ibuku datang ke besannya kok ini pripun ini anak 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 runtang randang dirabit itu pilih jadi kayak gitu mas ya ini pengalaman ya terus akhirnya ya karena aku bertanya dulu sama istriku kamu mau nikah sama aku enggak kalau mau aku pikirin kalau kamu enggak mau ya sudah aku enggak mikir kan gitu hahaha terus bojoku ya ngomong ya aku cerai disi oke gak ada masalah masing penting mau kalau enggak mau ya wiss aku enggak liane gitu gampang tuh wiss ya jadi cukup ya kayak gitu aja ya nanti tak kirim nama nomere dan namanya siapa dan mudah-mudahan sampai berdua bisa sama wah segera amin menikah amin mas terus jangan lama-lama di hongkong dan melok masih wiss ngopeng ngopeng di masih gitu aja ya sehat selalu buat jenengan sedoyo oke sami sami sehat-sehat nanti kontek-kontek ye matur sembahan wun assalamualaikum 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 luar biasa eee seneng rasanya ya eee calon suaminya bertanggung jawab dan membiayai perceraian hebat ya muka muka mbak ayah setia masih ya tetap semangat ngerai rezeki sip keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye